Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di bulan Ramadan ini aku mau bikin video unboxing baju lebaran ya temen-temen dan ini baju lebaran aku nih temen-temen aku jahit di temen aku dari Bandung gitu ya temen-temen tapi pas bikin video unboxingnya tuh hilang gitu ya temen temen videonya enggak tahu kemana tuh hilang gitu jadi tuan untung masih ada pas video udah aku lu bukanya gitu lanjut ini aku unboxing celana cino segitu ya temen-temen yang bahannya bukan jeans gitu karena anakku katanya pengen celana seperti ini aja Oke temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungannya temen-temen dengan cara like video comment dan subscribe untuk temen-temen yang baru menemukan channel YouTube selamat datang di channel kegiatan ibu rumah tangga di desa di kampung Alhamdulillah ya celananya muat cuma si kancingnya itu agak longgar sedikit ya temen-temen nanti aku mau pindahin aja kancingnya atau beli lagi satu jadi ada dua lubang gitu Oke ini Alhamdulillah sesuai dengan apa ya sesuai gitu ya baju celananya pas dan bahannya Alhamdulillah tebel ayo temen-temen apa kabarnya nih kabar temen-temen semua semoga dalam keadaan sehat walfiat timur akan rezekinya dilancarkan segala urusannya ya amin gimana nih temen-temen puasannya semoga pada lancar ya gimana nih udah pada beli baju lebaran atau belum semoga aja ya temen-temen juga udah beli ya udah beberapa hari lagi nih mau lebaran sekitar 10 harian lagi udah mau lebaran dimana nih beli baju lebarannya pada dimana nih temen-temen di toko atau di mall atau di online kayak aku aku beli di online ya temen-temen kalau aku beli di online aja ya temen-temen cari yang murah karena di tempatku nggak ada mall ya kalau ke mall juga aku nggak mampu beli di mall ya temen-temen biasanya sih beli di pasar ya temen-temen cuma di pasar juga pada mahal-mahal sih bajunya jadi aku beli di online aja dan ini aku unboxing celana untuk anakku nih Alhamdulillah muat celana pulutnya Alhamdulillah ya temen-temen ini ada kalau anak tetangga aku lagi pada main kalau aku udah beli bajunya tuh gamis sama anakku kalau anakku dan anakku yang Jowo dan bajunya kemeja sama paksu ya jadi seragaman gitu aku jahit gitu dari temen aku dan ini unboxing belanja baju untuk sehari-hari ya temen-temen bahan kenit Alhamdulillah tebel ya ini untuk sehari-hari aja kayaknya karena aku pengen gitu harganya 50 ribuan dan ini ada tiga paket lagi nih ini ada sendal persendal anakku dan anak aku yang kecil untuk anakku yang cowok katanya pengen beli di pasar karena dia tuh pengen sendal karpil gitu ya temen-temen kalau beli di Lajada aku tuh beli di Lajada ya temen-temen jadi takutnya gagal gitu dan ini sendal anak aku aku beli sendal yang murmer aja nih temen-temen ini harganya Rp27.000 dan ini lanjut aku unboxing eh sendal untuk anakku nih Alhamdulillah ini dapat harga murah Rp17.000 kena potongan koin ya temen-temen untuk harga aslinya tuh sekitar Rp34.000 an jadi Alhamdulillah dapat gratis ongkir dan potongan koin dan ini anakku aku beliin baju lagi kemeja gitu ya temen-temen karena untuk untuk berpergian gitu kalau pergi naik motor eh anakku aku beliin celana sama bajunya yang kemeja ini kalau untuk baju yang gamisnya untuk untuk pas hari lebarannya oke temen-temen ini unboxing yang selanjutnya celana untuk paksu ya celananya sama kayak punya anak aku bahannya tuh yang cinos gitu Alhamdulillah udah pada beli satu setel gitu ya kalau aku dua gitu ya temen-temen nggak papa lah kali-kali gitu udah nanti anak aku yang cowok juga mau aku beliin baju kaosnya ya temen-temen cuma nggak tahu beli di online atau di pasar ya karena di pasar ada gitu ya yang toko serba 35 gitu udah mudahan ada rezekinya nanti aku mau beliin oke temen-temen sampai disini dulu untuk video recehnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye